Intro Terletak di jalan Cilik Rute, Kilometer 2 oleh Kota Palangkaraya, Fairyt Naparin meresmikan badan usaha milik Majelis Ulama Indonesia Kota Palangkaraya melalui kooperasi syariah Ta'awun Marajaki Umah, yang di minimarket yang menjual ragam 9 bahan pokok. Fairyt Naparin mengungkapkan pembukaan minimarket ini merupakan bukti di tengah pandemi COVID-19. Petumbuhan ekonomi di Kota Palangkaraya berjalan dengan baik meski dampaknya membawa pada perekonomian, sehingga menyebabkan angka inflasi sebesar 0,33 persen. Itu adalah kooperasi dari KINAN MUI. Saya pertama mengucapkan selamat, berarti perekonomian di Kota Palangkaraya tidak hanya perekonomian umum, tapi juga sudah menyentuh perekonomian ekonomi syariah seperti itu. Berarti perekonomian di Kota Palangkaraya berjalan dengan baik. Seluruh warga Kota Palangkaraya dapat bergabung dengan kooperasi syariah ini, yang mudah-mudahan dapat membantu angkota maupun masyarakat Kota Palangkaraya. Menjalin kerjasama dengan beberapa instansi, baik pemerintah maupun swasta, maupun juga perbankan, juga kepada hormat-ormat Islam yang ada di Kota Palangkaraya, yang baru saja kita lakukan MUIU dengan Muhammadiyah, dengan PCNU, dan juga Dewan Masjid. Insya Allah berharap. Junaidi Siregar menambahkan, target hingga Desember 2020 akan merekrut seribu anggota yang akan bersama-sama membangun perekonomian. Sementara itu, Ketua MUI Kalimantengah, Kiai Haji Anwarisa mengharapkan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sekalimantengah dapat mengembangkan badan usahanya dengan menciptakan inovasi baru yang semata-mata untuk kemasalahan umat, membantu serta meringankan beban perekonomian di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dari Kota Palangkaraya, Satyapidos dan Jadnikoh, TV Ritalton melaporkan.